Raja dan Ratu Kraton Agung Sejagat akhirnya mengakui membangun kerajaan barunya hanya berdasarkan imajinasi. Sementara itu sihir Sultan Hamengkobuano X meminta masyarakat waspada terhadap modus penipuan seperti yang diperaktikan Kraton Agung Sejagat. Dalam pemeriksaan di Polda Jawa Tengah, Toto Santosa dan Fani Amin Nadia akhirnya mengakui keduanya tengah berimajinasi membuat kerajaan fiktif. Tersangka penipuan dan membuat keonaran ini sengaja mengarang semua cerita tentang Kraton Agung Sejagat. Toto dan Fani mengakui belajar seluk-beluk Kraton Agung Sejagat melalui situs pencari di internet. Sebelumnya kedua tersangka berbelit-belit dan mengaku membangun kerajaan barunya berdasarkan wang sit. Padahal ahli sejarah telah menyelidiki keduanya tidak ada keturunan dari kerajaan manapun. Tidak ada sila-silah dari saudara Toto ini dari keturunan Raja Mataram atau Majapahit. Tidak ada sama sekali. Dan sekarang dia sudah mengakui bahwa itu semua orang yang ada. Menanggapi peristiwa tersebut, Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkobuano X angkat bicara. Gubernur D.I.E. itu menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan janji-janji palsu. Selain itu, Sri Sultan Hamengkobuano juga meminta masyarakat waspada terhadap modus penipuan seperti yang dipraktekan Kraton Agung Sejagat. Masyarakat kita ini sangat mudah, sangat percaya pada orang lain, jadi ya susah. Tapi kan tidak bisa mengubah kebiasaan seperti itu, tertutupkan, tidak bisa. Satu-satunya cara, ya kita sendirinya harus hati. Dari Yogyakarta dan Semarang, Tim Ainews melaporkan.